Intro Dengan dibantu warga pihak kepolisian sektor Jambi Timur harus mendobrak rumah milik Shafi Inur di Komplek Guru RT2 Kelurahan Payo Selincah Kecamatan Jambi Timur, Kota Jambi Shafi ini diketahui telah meninggal dunia di depan televisi Kipas angin dan televisi milik korban masih menyala Penemuan mayat dengan kondisi membusuk di dalam rumah ini menggegerkan warga dan tetangga korban Anak korban yang datang langsung menangis histeris dan berusaha ditanangkan warga dan tetangga Itu kakak rati cium baunya itu Dari dalam rumah Terus kakak ada lalat keluar Ah udah lah, gak benar lagi nih gitu kan Nah langsung telepon anaknya Ada telepon anaknya, iyalah iyalah Tuh aja ini ibu yang butuh tadi Korban tinggal sendirian dalam rumah? Iya sendirian Dari hasil pemeriksaan tim dokter Forensik Forresta Jambi Korban diduga meninggal sejak dua hari yang lalu Karena kondisi korban sudah membusuk Meninggalnya korban, itu sudah menurut keterangan dokter Diberkirakan lebih dari 3 kali 24 jam Kemudian tidak diketemukan tanda-tanda kekerasan Berikutnya rumah dalam keadaan terkunci semua Pintu, jendela terkunci dari dalam Di pantangin masih hidup, pipi masih hidup Jasa korban tidak diotopsi Karena keluarga korban menolak Korban akan langsung dimakamkan Dari Kota Jambi, Andra Rawas melaporkan